Intro Selamat datang di Kristal News Kali ini saya akan merangkung film yang berjudul Killer Elite Film ini tentang balas dendam seorang pembunuh bayaran Demi menyelamatkan seorang sahabatnya Film ini dimintangi oleh Jason Statham Langsung saja kita masuk ke alur filmnya ya Film berawal ketika beberapa orang tentara bayaran Yang dimimpin oleh Johnny menyergap target di jalan Setelah membunuh target Johnny tertekun melihat anak kecil di dalam mobil Kemudian polisi berhasil menembak langan Johnny Untungnya rekan Johnny berhasil membawa Johnny pergi dari sana Setahun kemudian ketika Johnny terbangun Ia mendapat sebuah berkas berisi foto hunter yang ditangkap seseorang Setelah itu Johnny langsung pergi ke Oman Untuk menyelamatkan hunter sahabatnya Sesampainya di sana Johnny disemput agen yang bernama Black Agen Black memberi misi kepada Johnny Untuk membunuh seseorang Jika Johnny berhasil menyelesaikan misi ini Hunter akan dibebaskan Dan Johnny mendapat imbalan 6 juta dolar Kemudian Johnny menemui klien yang bernama Shake Emi Yang memberi tahu kalau ketika anaknya telah dibunuh oleh anggota SAS Emi memberi tugas kepada Johnny Untuk membunuh target yang telah membunuh anaknya Yang berada di Inggris tanpa meninggalkan bukti Dan harus seperti kecelakaan Setelah itu Johnny meminta untuk bertemu dengan hunter Lalu Johnny berusaha membawa hunter kabur dari sana Namun sayangnya mereka tertangkap oleh bahit anaknya Emi Dengan terpaksa Johnny menyetujui tawaran demi menyelamatkan hunter Johnny langsung pergi ke Paris Menemui dua rekannya Davis dan Mayer Johnny menjelaskan misi mereka untuk membunuh target anggota SAS Johnny berjanji akan memberikan uang 6 juta dolar untuk mereka berdua Karena Johnny hanya ingin menyelamatkan hunter Setelah itu Johnny memberitahu target mereka bernama Harris Di sisi lain terlihat Harris mendatangi pesta temannya Di pantai menggunakan helikopter Ternyata Mayer memantau Harris Dan langsung memberitahu Johnny kalau Harris menggunakan mobil putih Johnny langsung mengikutinya sampai ke rumah Malam harinya Johnny menyelinap dan mengamati semua sisi rumah Harris Untuk merencanakan pembunuhan agar nampak seperti kejakaan Sementara Davis sedang menyamar untuk mencari tahu tentang murab Namun penjalan itu terdengar oleh salah satu agen SAS yang bernama Basar Basar langsung memberitahu atasannya bernama Spike Esok harinya Saat Davis keluar dari hotel Salah satu anak buah Spike mengambil beberapa foto Davis Setelah itu Spike memberitahu para atasan SAS tentang Davis Mereka mengatakan kita sekarang hanya mantan pasukan SAS Yang kita lakukan disini ilegal Jadi selidiki semuanya secara rahasia Spike langsung pergi menemui rekannya Lalu mereka pergi menuju Oman untuk mematai seseorang Terpindah ke Johnny bersama rekannya Mereka mengambil sebuah palu yang sudah ditempel keramik kamar mandi Hari di sana anak buah Spike memotret mereka semua Ketika di mobil Johnny menyatari kalau ada yang mengawasi dari kejauhan Mereka pun langsung mengejarnya Namun sial orang itu berhasil kabur lewat terowongan Johnny dan Meyer menjalankan rencana mereka untuk membunuh Harris dengan pura-pura sebagai penulis untuk mewawancarai Harris Di tengah wawancara Johnny langsung menodongkan senjatanya Mereka akan membunuh Harris dengan merancang seperti kecelakaan di kamar mandi Di depan kamera Harris mengatakan seseorang telah membunuh Husin Yaitu penulis sebuah buku tentang Oman Di buku itu Johnny bisa menemukan pelakunya Saat akan membunuh Harris Ada yang mengetuk pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah pacar Harris Setelah pacar Harris sudah pergi Terdengar suara pukulan Saat Johnny masuk Dia melihat Harris sudah tewas Dibunuh oleh Meyer dengan palu yang mereka siapkan Kemudian Johnny naik pesawat menuju London Untuk membunuh target selanjutnya Di tengah perjalanan Johnny kembali teringat masa indah bersama istrinya Agen Black mengatakan Anak buahnya akan dalam masalah karena ada yang mengawasi mereka di Oman Davis berdugas mendatangi lokasi itu Dan menyamar sebagai anggota SAS Karena curiga Orang itu langsung menghubungi Speck Ketika mendengar pembicaraan mereka Davis langsung membunuh orang itu Sebelum pergi Davis mengambil foto target mereka selanjutnya Di markas Speck memberitahu rekannya Kalau anak buahnya melaporkan ada orang yang mengaku sebagai anggota SAS Speck akan mencari tahu tentang kelompok mereka Kembali ke Davis Ia memberikan foto target bernama Warwick kepada Johnny Setelah melihatnya Johnny ini mengamati tempat pelatihan Warwick Untuk menyusun rencana Berpindah ke Spike Ia memberitahu anak buahnya tentang Warwick Yang akan menjadi target selanjutnya Sedangkan Johnny dan Davis Berada di tempat pelatihan SAS Johnny untuk membunuh Warwick Di tempat pelatihan tersebut Lalu Johnny berada di rumah sakit Untuk mengambil obat-obatan Ketika keluar ternyata Speck melihatnya dari kejauhan Johnny yang mengetahui telah diikuti Langsung pergi dari sana Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi Johnny kembali ke rumah sakit Dan Speck terus mengejarnya Namun tiba-tiba Akhirnya Johnny berhasil melumpuhkan Spike Dengan sebuah pukulan yang telak Sementara Davis Membawa sebuah mobil Agar Johnny bisa menyelinap masuk ke markas SAS Untuk melacuni Warwick Dan membuatnya mati Seperti sebuah keselakaan Johnny menyamar menjadi anggota SAS Dan meracuni minuman Warwick Yang ditemukan tewas Saat sedang melakukan latihan militer Speck yang melihat berita itu tampak kesal Karena kembali ia gagal mengungkap kasus ini Agen Black kembali datang dan memberi Johnny informasi Sasaran terakhir mereka yang bernama Mayor Simon Saat Davis dan Johnny mengawasi rumah target Johnny lebih tertarik untuk memutti Speck Yang berjajak keluar dari rumah Simon Speck menuju rumah yang tersembunyi Dan di sini mendapatkan namanya dari dua anak yang mengenali Speck Sedangkan Davis menghubungi Simon Untuk memberinya sebuah wawancara penemuan pekerjaan Seorang pria yang bernama Whitewish baru saja turun dari helikopter Dan dia adalah seorang pengawas dari kelompok mantan anggota SAS Di sini Speck meminta bantuan organisasinya Untuk melindungi Simon yang diketahui menjadi target ketiga para pembunuh profesional ini Namun perintahnya ditolak oleh kelompoknya Dan Speck yang kecewa memutuskan untuk keluar dari kelompok mereka Di sisi lain Johnny menyiapkan rencana mereka dengan menyapotase sebuah truk Agar dia bisa mengontrol dari jarak jauh Dalam misi ini mereka merekut anggota baru bernama Jack Besok harinya Mereka langsung menjalankan rencana membunuh Simon Namun tiba-tiba nabuah Speck itu sudah berada di sana Saya melihat Mayer yang langsung mengejarnya Mayer dan Jack berusaha kabur menuju pelabuhan tempat Davis Saat pertarungan terjadi Jack menembak musuh Tapi Mayer juga tewas karena terkena pantulan peluru Setelah kejadian itu Johnny memeriksa mobil musuh dan menemukan radio di sana Dia meminta Jack untuk memasang radio tersebut ke mobilnya Skin berpindah ke Davis Yang memasuki hotel debat senang-senang Setelah itu seorang pelayan memberitahu mereka Kalau salah satu dari mereka sebaiknya berada di hotel Saat Davis sedang bersantai Anak buah Speck menangkapnya Sedangkan Johnny mendengar persangkapan mereka melayu radio yang dipasang Jack Mereka memasukkan Davis ke dalam mobil dan akan membayang daripun Davis melawan dan mencoba kabur Tapi saat lari ke jalan raya sebuah truk menampaknya hingga tewas Ketika Speck datang ke lokasi Ia hanya melihat mayat Davis di sana Kemudian anak buahnya memberikan sebuah nomor Speck Menyuruhnya mencari tahu tentang nomor tersebut Saat Speck kembali ke rumahnya Menyuruhnya Johnny sudah pada di sana dengan menopongkan senjata Johnny menanyakan keberadaan Davis dan Speck Hanya mengatakan kalau Davis sudah tewas Mendengar Johnny itu tidak membunuh Speck Karena sebenarnya Johnny ingin pensiun Setelah menyelesaikan misi Johnny Menemui Amy untuk menangis janji Amy menempatkan janjinya dan membebaskan Hunter Setelah itu mereka langsung pergi dari sana Dan Johnny pun mula menemui istrinya Ia berjanji tidak akan pergi lagi meninggalkannya Di sisi lain Anak buah Speck memberikan nomor telepon kantor tentara bayaran Yang ia dapat dari mayat Davis Saat Johnny di rumah Agen Black menelpon Johnny Dan mengabari kalau ia telah salah membunuh orang Tapi ia tidak ingin melakukannya lagi Agen Black memberitanya tentang Amy, istri Johnny Johnny langsung pergi ke kamar Amy Dan menemukan sebuah peluru di sana Malam itu juga Johnny mengajak Amy pergi ke Paris untuk bersembunyi Esok harinya Johnny bersiap melakukan pekerjaan terakhirnya Johnny berjanji kepada Amy kalau ia pasti kembali Ketika ingin pergi Johnny meminta Hunter untuk menjaga Amy Lalu Johnny menemui Behit dan langsung hajarnya Johnny marah karena Behit telah mempernaikannya dengan memberi target yang salah untuk dibunuh Namun Johnny tetap menerima tugas terakhirnya Johnny menghubungi Agen Black dan menyuruhnya mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh Ranu Finest Ketika bertemu Agen Black memberikan buku tersebut Tanpa mereka ketahui Specs dan mengawasi lebat CCTV Kemudian Specs memberitahu semua anak buahnya untuk menghajar Johnny Tiba-tiba beberapa anak buah Specs melihat seseorang memakai helm Mereka yakin kalau itu adalah Johnny Ketika ingin membuka pintu Sebuah ledakan terjadi yang membuat Jack yang menyamar sebagai Johnny terlempar Specs dan semua anak buahnya terkejut saat mengetahui orang itu bukan Johnny tapi Jack Ternyata Johnny menencarinya itu sebagai pengalihan Mentala Johnny memasuki ruangan tempat Vince bersembunyi dan ia langsung menembaknya Setelah memotret Vince, Johnny langsung pergi Saat melihat Johnny kabur, Specs dan anak buahnya langsung mengejarnya Setelah Specs berhasil menangkap Johnny Ia langsung mendatangi jasad Vince dan anaknya Vince masih hidup Yang membuat Specs kegingungan dengan apa yang akan jadi Lalu Specs mengambil Johnny Ia menanyakan kenapa Johnny tidak membunuh Vince Johnny menjelaskan kalau ia akan berhenti dari kejaan ini Johnny juga memberitahu kalau darang dari semua ini adalah Amy Yang berada di Oman Ketika anak Amy sudah tewas saat berperang Jadi semua ini tentang balas dengan seorang ayah Mendengar itu Specs langsung keluar Namun saat di luar, Matrix datang menodokkan senjata Ternyata, dia bersepakat dengan Amy Matrix bertugas menghilangkan semua bukti Termasuk membunuh Johnny dan Specs Ketika mendapatkan momen itu, Johnny langsung menghajar Matrix Mereka bertiga berparung Dan Specs berhasil membunuh Matrix Sedangkan Johnny kabur dengan melawati lempat jendela Kemudian Johnny dan Hunter telah berada ke Oman untuk mendatangi Amy Ternyata Specs lebih dulu menemui Amy Dan memberikan bukti foto pembunuhan itu Tiba-tiba, Specs langsung menusuknya hingga tewas Sedangkan Bayit ayahnya membiarkan ayahnya dibunuh Karena jika ayahnya dewas, ia bisa mewarisi semua hartanya Bayit juga memberikan spek 6 juta dolar Namun saat akan pergi, anak buah Bayit mengejarnya Melihat keributan itu, Johnny dan Hunter mencegat mobil anak buah Bayit Akhirnya mereka berdua pun mengejar Specs Sampai ke tengah gurun Dan akhirnya mereka pun berhenti Johnny dan Specs membuat kesepakatan untuk menghentikan peperangan Karena penjatuh utamanya yaitu Amy sudah tewas Setelah mengambil uang di koper Hunter memberikan sisa uang itu kepada Specs Specs berdanya, kemana kalian pergi? Akhirnya Johnny menempati janjinya menemui Amy Johnny berjanji akan meninggalkan semuanya Dan memulai hidup baru bersama Amy Dan film pun selesai Terima kasih sudah menonton film ini Jangan lupa like subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya